Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Durdonya Di chapter sebelumnya kita udah seru banget dan akhirnya kita ketemu sama mitosnya si naga tersebut La Corobo dan kita juga udah hampir meninggal karena tenggelam, karena perbuatan bodoh kita ya Bakalan ada apa di chapter 8 ini dan sepertinya ini adalah chapter terakhir seolah ada kata delas-delasnya sih pas gue kemarin lagi record Delas apa ya gue lupa ya mungkin kalau nggak ini terakhir satu chapter setelahnya mungkin ya langsung aja masuk ke gamenya yuk chapter 8 the last words kata-kata terakhir kata-kata terakhir ada siapakah ini dan apakah semua yang akan terjawab disini ini nggak akan mengembalikan apapun tapi bentar suara apa tuh mungkin binatang kali ya kita cari tahu tadi mana ya sih gue udah tahu tadi disitu cuman caranya gue harus nyari batu dulu ah gimana sih error atau apa nih eh halo kok ini jadi fps terus eh fps ini jadi first person terus habis itu nggak bisa ngapa-ngapain ya coyo gua restart dulu oh kita ngikutin aja gua pikir error soalnya enggak ada yang bisa ditekan sampai gua ulang gamenya Oh wow wow tertarik semua sih gua ini apa ya Renaud aja deh Renaud itu kamu iya halo Mimi Nura ngerawat aku setelah kecelakaan tersebut dan akhir-akhir bulan ini beberapa bulan sebelumnya aku yang ngerawat nenek wow 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 woks Nura spasing kayaknya ini dah apakah kamu disitu ketika Nura iya aku disitu kok dia nggak sendirian dia dikeliling oleh banyak teman dia punya kehidupan yang penuh dengan banyak hal-hal baik jauh dari keluarganya jauh dari kamu dia menolak untuk melawan keputusan ayah kamu ayah ayah my father he ya Nura maafin dia kok dia pada akhirnya kurubri drowning the house hmm ini dah aku harus kasih tau kamu sesuatu kayaknya aku ngeliat kurobo deh dibawah air tapi kayaknya itu cuma mimpi ah beneran wah itu mantep juga ah aku seneng kamu inget paling nggak itu bukan kesalahan kamu aku pergi ke sungai tersebut atas dasar keputusan aku sendiri it's fine now Nura tuh bantuin banyak banget dengan orang-orang di sekitar sini termasuk aku semua di belakang kita nih box yang ditinggalin Nura untuk kamu dia pengen ngasih ini ke kamu wah gue pikir si siapa Reinaud tuh kenapa-napa gitu kan wah wah apa ini surat rumah kah oh bukan oh iya 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 itu apa namanya yang yang ada di binder itu lho nah ini bindernya gue pikir surat rumah tadi oh my god ini semua yang aku catet selama berabad-abad ini dan yah ini merasa deket banget sih aku masih masih bisa ngerasain matahari di musim panas tersebut terus apa nih oh kita klik yang ini eh bukan 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 oh iya itu surat oh Nura oke baca aja kamu bakalan ngerti kok oke udah surat ternyata dan kayaknya ini cutscene ya bukan kita baca anak nyaki engan an Hmm... Je te l'avoue, Mimi. Je n'ai cessé de penser à ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais dû dire. Mais le passé est le passé. Ce qui est fait, est fait. Oh, Mimi, ma chère Mimi, j'aurais aimé pouvoir te dire tout ça en personne, plutôt que dans cette lettre. Je te l'ai déjà dit, les lieux, les objets, les gens ont plusieurs vies. La vie est une histoire longue et fragile. Et il te faut écrire la tienne. Explore ta vie comme s'il s'agissait d'une belle vallée par une chaude journée d'été. Enregistre les couleurs et les sons qui t'entourent, comme tu le faisais autrefois. T'es sûre que c'est le même chat ? Je suis sûr à 100%, je te jure. Inspire profondément avant chaque défi et après chaque réussite. Et surtout, n'hésite jamais à parler de ta vie, des bons moments et des mauvais. Partage-les sans restriction. Je suis sûr à 100% de la vie. 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 Je suis reconnaissant. Et je pars heureuse. Je pars, c'est. Okay, ternyata game-nya udah s'ilisait, tiba-tiba. The last word yang dimaksud adalah kata-kata terakhir dari nenek kita, Nora. Ya, gimana ya ? Gue merasainya sih, chapter 8 ini masih ada yang bisa di-explore lagi kan, untuk menjelaskan apa yang terjadi di chapter 6 dan chapter 7. Nah baru konklusinya itu bisa di chapter 9 menurut gue sih Jadi ini tuh kayak Too sudden gitu loh Tiba-tiba Alar gitu Cepet banget soalnya Tiba-tiba muncul si Reynolds dalam wujud udah dewasa Kaget gue Ya tapi overall ini game yang Yang sangat-sangat-sangat-sangat menyenangkan sekali Buat gue pribadi Gue langsung kasih nilai aja kali ya Gue bisa bilang ini game Skornya dari gue 9 per 10 Apalagi Yang gue suka dari game ini ya Udah pasti jelas Grafiknya itu cantik banget Meskipun bukan grafiknya sempurna Sempurna banget Tapi tetep Dengan art style Yang water painting Water color kayak gitu Keren Luar biasa Gue bener-bener suka banget Tapi ya sebenernya ada yang Gue gak suka dari style tersebut Yaitu adalah Kayaknya tuh yang bikin game ini Dia gambar Di satu resolusi yang sama semua Jadi di beberapa Adegan Itu ada yang Gambarnya itu dipaksa gedein Jadi keliatan kayak pecah banget Gak tau ya kalo misalkan kalian mainnya di PC Atau di Ya bukan di Nintendo Switch Gue gak tau bakalan sama atau enggak Ngerasain hal itu juga atau enggak Ya untungnya itu gak terlalu Apa ya Gak terlalu lama banget kita liatin Jadi kayak cuman beberapa detik Gitu langsung lewat Jadi masih bisa dimaafkan Meskipun kalo misalkan itu disempurnakan sih Gue seneng banget Pasti Pemandangan kita tuh gak bakalan terganggu Sama hal-hal Seperti itu Terus yang kedua yang gue suka juga Musiknya itu juga cantik banget Banyak musik-musik enak di game ini Terutama main theme ya Itu juga enak Yang dia manggil Naganya itu Gue pengen ngomong Kurobonya takut salah mulu gue Logatnya Ya musiknya juga gak kalah enak Terus voice overnya Mau pake bahasa Inggris Mau pake bahasa Perancis Kayak itu dua-duanya sama-sama enak Dan gue bakal rekomendasiin kalian Untuk mainin dengan menggunakan bahasa Perancis Supaya feelnya lebih dapet aja Kan nama-nama mereka kan udah full Perancis Settingnya di Perancis Makanya kalian harus ngedengerin pake bahasa Perancisnya itu sendiri Oke Tambahan dikit aja nih Pas gue lagi searching-searching Gue ketemu Dordonya Tapi pake bahasa Jepang Menurut gue ini jauh lebih bagus sih Agak biasa gue ya Sorry Tapi pas gue cek ke game ya Ternyata gak ada opsiin bahasa Jepang Kayaknya yang dubbing bahasa Jepang ini Cuma bisa dibeli pake akun Jepang sih Itu aja sih Ini gue kasih cupli kayaknya dikit Gimana? Gokil ya? Oke lanjut ke reviewnya Terus dari segi gameplaynya gue juga suka banget Simple tapi gak kekanak-kanakan Kan ada game-game yang simple tapi malah jadinya kayak kita tuh bocah gitu Sementara gue mainin game ini Gue tau game ini tuh kayak cocok untuk anak kecil Tapi gue yang dewasa aja mainin game ini gak berasa kayak bocah Tetep seru-seru aja Banyak interaction yang menarik gitu di gamenya Dan itu cukup patut diacungin jempol karena mereka bisa eksekusi itu dengan baik semuanya Terus apalagi ya Ya overall gue bahagia banget sih bisa mainin game ini Lagi-lagi itu yang keluar Ya yang gue gak suka lagi deh Di beberapa adegan transisi itu masih kurang bagus Tiba-tiba patah gitu Kurang mulus padahal itu harusnya masih bisa dimulusin lagi Jangan tiba-tiba kaget patah Sama yang sering gue keluhin juga yaitu movement ya Movement dari orangnya itu Pas pake kontrol analog itu kurang nyaman menurut gue Kayak suka lepas gitu keluar-keluar Tapi pas kita ngendarin kayak itu cocok Tapi pas ngendarin orang itu kurang oke ya Sama pas kita megang pasta gigi ya Pasta gigi itu juga kan gerakannya aneh Kayak gimana gitu Kayak kurang oke gitu Terus gak lupa juga gue suka banget apa ceritanya Dari awal sampai akhir Ya tentang sebuah keluarga lah Yang ada selisih paham sama keluarganya sendiri Terus anaknya akhirnya diijinin untuk berlibur di rumah neneknya selama satu bulan Tapi ya disitu ada masalah-masalah ini itulah pokoknya Dan cucunya ini malah Jadi suka sama neneknya Dan jadi gak pro ke papanya ya Terus ya endingnya juga cukup memuaskan Tapi ya harus tambah satu chapter lagi ya menurut gue Untuk ngejelasin Gimana si Nora sama Renaud itu Saling apa ya Saling bersama gitu lah Saling hidup bersama itu harus diceritain sih Kalau di chapter 8 ini kan kayak cuman sekilas-sekilas-sekilas doakan Padahal gue penasaran gimana reaksinya mereka berdua gitu Gue pengen itu didalemin lagi sih Tapi gue puas dengan endingnya Si Mimi akhirnya tetep ngejaga rumahnya Dia gak jual ke siapapun Itu dijadiin rumah dia Gue gak tau dia bakalan pindah ke situ atau kemana sih Atau jadiin rumah itu cuma singgah Gue gak tau Bakalan kayak gimana ya dia sama papanya ya Bakalan ribut besar sih gue jamin Ya buat kalian yang mau main Main aja coba Soalnya ini game menarik banget Puas banget gue main game ini Gak nyangka gue cocok dengan ngeliat trailer-nya sekali Langsung klik banget sama ini game Game ini game simple Game anak-anak juga termasuknya Tapi pas kita mainin tuh kita gak merasa kita kayak bocah gitu loh Itu yang good job dari mereka Ya setelah kita selesain game ini tuh Dari 8 chapter ya Udah selesai Masuk credits Terus kan ada continue Ada new game Kayaknya itu gak ada perubahan apapun Jadi segala sesuatu yang di koleksi itu Gak ada hubungannya sama ceritanya Jalan ceritanya Jadi kalian mau komplitin ke Atau gak komplitin itu terserah kalian Gak komplitin juga gak efek sama sekali Terus juga Apa ya Terakhir-terakhir bindernya juga gak terlalu efek-efek banget Ya kalau kekurangan mungkin Ini ya Apapun yang kita koleksi itu kita gak bisa liat lagi Jadi kayak gak ada galerinya gitu Di main menu-nya Harusnya itu muncul disitu Di main menu Setelah kita tamatin game-nya sekali Saran dari gue sih Dibikin Option untuk ngeliat Apapun yang udah kita dapetin Terus sepertinya kalau kita klik new game Ini Bakalan nimpa game Yang sebelumnya Ya mungkin segitu aja kali ya Dari gue Mungkin agak berantakan Ya karena gue gak nyangka Tiba-tiba kelar aja Meskipun udah tau Kayak The last word Tapi kayak gak rela gitu loh Masih butuh Satu chapter lagi Ya segitu aja dari gue Untuk permainan game Dordonya ini Thank you banget yang udah ngikutin dari awal Sampai akhir Mohon bantunya untuk like Comment Share Subscribe Kita ketemu lagi di game-game selanjutnya Thank you banget yang udah nonton Gue Zeno Bye-bye Sub indo by broth3rmax